Intro Halo guys, jumpa lagi dengan Kinima Sports Sumo adalah olahraga nasional Jepang dan dikenal sebagai seni belah diri dari Jepang modern Kembali ke beberapa abad silam, asal usul olahraga Sumo berakar dari tarian yang dikembangkan sebagai cara melestarikan tradisi kuno Shinto, agama etis Jepang Namun kini olahraga Sumo berubah menjadi olahraga pertarungan tangan kosong yang populer Hingga hari ini, unsur agama Shinto tetap menjadi bagian integral dari gulat Sumo Sementara itu, pesaing olahraga Sumo terbesar meningkat ke status selebriti Dan inilah 5 pesumo terbaik sepanjang masa Hakuho Shou Hakuho Shou adalah seorang pesumo yang berasal dari Mongolia Hakuho diangkat sebagai Yokozuma ke-69 pada usia 22 tahun Yokozuna adalah tingkat tertinggi dalam olahraga Sumo Seperti halnya pesumo lain asal Mongolia, Hakuho juga berasal dari keluarga gulat Mongolia Pertama kali bertanding pada bulan Maret 2001, peringkat Hakuho terus naik sejalan dengan berat badannya yang semakin bertambah Setelah itu, dia kemudian mengalami banyak peningkatan hingga mencapai peringkat Oseki Hingga kemudian Yokozuna Selama dua dekade berkarir, Hakuho Shou memenangkan 45 kejuaraan divisi Makuchi dan memiliki kemenangan terbanyak dari pegulat sumo manapun Hakuho Shou pensiun dengan rekor 1187 Di pertandingan musim 2009, Hakuho Shou memecahkan rekor kemenangan terbanyak dengan 86 kemenangan dari 90 pertarungan Dengan rekor yang dia miliki, tak diragukan lagi Hakuho Shou adalah pesumo terbaik sepanjang masa Konishiki Yasukiji Konishiki Yasukiji adalah pegulat sumo asal Hawaii Dia adalah pegulat kelahiran non-Jepang pertama yang mencapai Oseki Peringkat tertinggi kedua dalam olahraga sumo Selama karirnya, ia memenangkan kejuaraan divisi teratas dalam tiga kesempatan Dan nyaris menjadi orang asing pertama yang menjadi juara utama atau Yokozuna Namun gagal karena memicu debat sosial di Jepang tentang apakah orang asing dapat memiliki pemahaman budaya yang diperlukan Untuk dianggap dapat diterima di peringkat tertinggi sumo Dengan berat puncak 287 kg, dia juga merupakan pegulat terberat yang pernah ada di sumo Dengan julukan, bom daging dan yang paling terkenal adalah truk dam Meskipun berasal dari Hawaii, Konishiki Yasukiji adalah salah satu pegulat sumo terbaik yang pernah ada Selama 15 tahun berkompetisi di pertandingan profesional, dia telah memenangkan 730 pertandingan Akebuno Taro Seperti Konishiki Yasukiji, Akebuno Taro juga berasal dari Hawaii Akebuno Taro lahir pada 8 Mei 1969 dengan nama Chad Josh Hayao Rowan Akebuno adalah pesumo asing pertama yang meraih gelar Yokozuna pada 27 Januari 1993 Akebuno Taro sekarang sudah tidak aktif sebagai pesumo Namun aktif sebagai petarung bayaran di arena K1 Fighter dan sekaligus menjadi pegulat profesional dengan tinggi badan 203 cm Ketika masih aktif sebagai pesumo, berat badannya 233 kg Setelah pensiun di tahun 1995, Akebuno Taro telah memenangkan 11 kejuaraan divisi teratas Dan bahkan telah membuat rekor langka dengan memenangkan 3 turnamen berturut-turut Berkat rekor luar biasa miliknya, Akebuno Taro akan dikenang selamanya sebagai salah satu pegulat sumo paling terkenal dan sukses sepanjang masa Taiho Koki Taiho Koki yang lahir pada 29 Mei 1940 merupakan Yokozuna ke-48 dalam olahraga gulat sumo Ia umumnya dianggap sebagai pegulat sumo terbesar di perode pasca perang dunia ke-2 Ia menjadi Yokozuna pada tahun 1961 pada usia 21 dan merupakan yang termuda saat itu Saat itu dia telah memenangkan 32 turnamen antara tahun 1960 hingga tahun 1971 Taiho Koki memiliki dominasi yang sedemikian rupa sehingga ia memenangkan 6 turnamen berturut-turut pada 2 kesempatan terpisah Dia adalah satu-satunya pegulat yang mampu memenangkan setidaknya 1 kejuaraan setiap tahun di divisi teratas Dan dia memiliki persentase kemenangan tertinggi dari pesumoh manapun di zaman modern Setelah pensiun, dia menjadi pelatih sekaligus legenda hidup Futabayama Sadaji Futabayama Sadaji merupakan pesumoh asal Amerika Sekaligus pesumoh terhebat di awal abad ke-20 Futabayama Sadaji memulai debutnya pada tahun 1927 di usia 15 tahun yang merupakan atlet terkenal Pada tahun 1932, Futabayama Sadaji mencapai divisi Makuchi dan dikenal karena rekor kemenangan beruntun yang panjang saat mengalahkan lawan-lawannya Bahkan rekor kemenangan beruntun miliknya mampu memencahkan rekor milik Tanika Zakanjinosuke 160 tahun silam Itu adalah rekor 63 kemenangan beruntun Futabayama Sadaji dengan rekor 69 kemenangan beruntun telah membuat dirinya menjadi pemegang kemenangan beruntun terbanyak sepanjang masa Sejak saat itu, banyak yang menganggap rekornya tak bisa dipecahkan Futabayama Sadaji diangkat menjadi Yokozuna ke-35 pada tahun 1938 7 tahun setelah itu dia pensiun sebagai salah satu pesumo terbaik sepanjang masa Nah guys, itulah 5 pesumo terbaik sepanjang masa menurut Kinima Sports Jangan lupa tulis komentarmu di bawah jika kamu memiliki nama lain selain yang disebutkan di atas Jangan lupa pula untuk like videonya jika bermanfaat Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya Terima kasih telah menonton!